Halo Sobat Youtube, apa kabar? Salam semangat nih di bulan Oktober Di video kali ini saya mau bagiin kabar bahagia nih Buat kalian semua, terutama para nasabah BTN Nah, kalau untuk yang bank lain saya kurang paham Karena saya kebetulan nasabah BTN Jadi, saya hanya bisa memberikan informasi akuratnya Buat para nasabah BTN Nah, subsidi ini merupakan subsidi lanjutan Dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Di tahap kedua Kalau yang tahap pertama kemarin kan Startnya bulan Maret ya Dan terus udah habis di bulan Juni atau Juli kemarin Nah, kebetulan di bulan Oktober ini Ada tahapan lanjutan Yaitu tahap kedua Kita dapet subsidi lagi ya teman-teman Jadi, kemarin banyak banget teman-teman yang Eh Kak, ini kayaknya dapet subsidi lagi loh Bulan Oktober, bulan September ini Maaf kalau saya baru update sekarang ya teman-teman Soalnya saya nggak mau terburu-buru Takut nanti salah informasi ya Jadi, saya mastiinnya setelah tanggal pendepetan Yaitu tanggal 7, 8 Biasanya saya tanggal segitu Tapi ada beberapa dari teman-teman yang biasanya tanggal pendepetannya Setiap tanggal 15 Nah, kebetulan karena saya tanggal 7 atau tanggal 8 biasanya Jadi, kali ini saya baru berani untuk nge-updatein ini nih Biar nggak salah informasi Jadi, saya cek apakah benar sih Kalau dapet subsidi lagi Nah, yang pertama saya cek itu ATM saya Dan benar teman-teman Ternyata tagihan saya nggak berkurang sama sekali Masih utuh ya Nah, setelah itu Baru saya nelpon CSBTN sih Saya nelpon apakah benar dapet subsidi KPRBTN lagi Dan jawaban dari CSBTN itu benar teman-teman Kita dapet subsidi KPRBTN lagi Untuk yang tahap kedua Nah, subsidi-nya ini keluar di bulan September Tapi Subsidi itu memotong dari tagihan kita di bulan Oktober ini Jadi, makanya kenapa banyak teman-teman yang di bulan ini Di bulan Oktober Ngelihat tagihan, lihat ATM itu duitnya masih Nah, cuman meskipun saya melihat di ATM itu masih utuh ya Saya belum berani ngambil tuh awalnya Karena kan saya nggak tahu Ini dapet subsidi-nya tuh full dari tagihan kita Jadi, kita nggak bayar sama sekali Atau hanya sebagian Atau bunga margin aja Kayak di bulan Maret, April, Mei kemarin Jadi, saya nelpon CSBTN Saya yang saya tanyakan pertama itu Tagihan saya di bulan Oktober ini berapa? Nah, tagihan saya biasanya itu kan 2,5 jutaan ya Nah, terus saya tanya Tagihan saya bulan Oktober ini berapa? Dan kata CSBTN itu Saya hanya di debit bulan ini hanya 2,3 jutaan Dan itu sudah dibayarkan oleh subsidi Jadi, yang 2,3 jutaan itu udah dibayarkan subsidi Artinya, subsidi saya itu dapetnya 2,3 jutaan Koma-komanya saya lupa Cuman saya cakap sih tadi Nah, berarti saya Berarti kalau saya tahu subsidi saya 2,3 jutaan Uang yang bisa saya ambil dan saya pakai itu Ya, 2,3 jutaan itu Memang sih, ada yang menyarankan untuk Itu untuk bayar tagihan kok Tapi, sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman Kita ambil aja Karena tuh bulan ini juga kita nggak akan debitkan Artinya itu tagihan kita tuh udah kebayar Terus, uang yang kita masukin buat bayar tagihan itu masih utuh Karena udah kebayar sama subsidi Jadi kan yang tadinya kita bayarin Kita bisa ambil lagi Karena kan nggak berkurang kan? Tinggal bulan depannya lagi Nanti kita follow up lagi aja Kita dapet subsidi lagi apa nggak? Dapetnya berapa? Nah, pokoknya kita bayar setiap bulannya tuh full-full-full gitu aja Cuma kita lihat di bulan itu kita dapet subsidi berapa Nah, yang subsidi berapa itu baru kita ambil ya Jadi nggak, terus kita dapetnya full atau dapetnya sekian Jadi setiap bulan kita dapet sekian gitu Nggak ya Jadi kita harus tetap ngecekin setiap bulan Terus saya tanya lagi Dapet berapa bulan lagi nih? Apakah hanya di bulan ini aja yang kita dapet subsidinya? Dan kata CSBTN-nya itu Kita dapetnya itu maksimal perkiraan sama 6 bulan Tapi untuk nanti sekarang kan dapet Bulan depannya lagi dapet apa nggak Kita tuh tetap mesti mantau lagi Karena nggak fix dapetnya 6 bulan ya Jadi teman-teman semangat aja mantau bulan depan Kita dapet subsidi lagi apa nggak Dapet lagi apa nggak Pokoknya katanya selama 6 bulan gitu Terus buat teman-teman yang baru tahu Mungkin nggak ngikutin yang info saya Di subsidi PEN di tahap pertama kemarin Di bulan Maret kemarin Nah apakah setiap nasabah ini dapetnya tuh subsidinya sama apa nggak? Jadi setiap nasabah itu dapetnya beda-beda ya Beda-beda Jadi karena ini subsidi bunga margin ya Jadi semakin tagihan kita tuh makin besar ya kita dapet subsidinya makin besar Karena kan dengan tagihannya makin besar Bunga yang kita bayarkan ke bank itu makin besar Makanya subsidinya dapet makin besar Tapi kalau tagihannya tuh kecil Cicilannya kecil tiap bulannya ya dapetnya tuh kecil Jadi setiap nasabah beda Dan untuk setiap bulannya itu beda-beda Jadi disini saya tekankan lagi buat teman-teman Setiap bulan tetap ya Teman-teman itu masukin saldo sesuai dengan cicilan atau tagihan tiap bulannya tuh biasa Biasanya tuh berapa Nah nanti kalau udah tahu dapatnya subsidinya sekian baru kalian ambil gitu ya Dan lagi saya nanya juga Apakah yang di tahap pertama kemarin itu dapet Terus di tahap kedua ini pasti dapet apa enggak Atau yang kemarin gak dapet Apakah sekali ini dapet apa enggak Jadi ketentuannya bisa beda Karena ini berdasarkan anggaran APBN Nah saya gak ngerti deh Pokoknya teman-teman cek aja kalian dapet apa enggak Dan katanya selain nelpon lewat CSBTN seperti ini Teman-teman juga bisa ngecek di jendela umkm.id Di websitenya itu Website itu adalah website yang sama Seperti kita ngecek subsidi bunga margin dari program PEN Di tahap pertama kemarin di bulan Maret Jadi teman-teman bisa ngecek di situ Cuman saya pribadi Tadi saya ngecek sih di website itu Salah mulu gak bisa Jadi pokoknya gak bisa masuk Jadi kalau kalian itu gak bisa masuk di websitenya itu Alangkah baiknya kalian langsung telepon aja ke CSBTN Di 15286 ini Dan tadi saya ngisi pulsa Saya pake telepon sel Terus saya ngisi pulsa 50 ribu itu Cukup lama ya Biasanya kan kalau nelpon CSBTN gitu lama gitu Masih maaf customer service kami sedang sibuk Customer service kami sedang sibuk Balik-balik Itu saya nunggu sampai 2 menitan tadi Terus habis terangkat Saya ngelepon cukup lama Cukup panjang yang saya tanyakan Dan ternyata Saya cuma habis itu 22 ribu aja Jadi teman-teman kalau ngisi pulsa 30 ribu Kayaknya cukup Kalau cuma nanya Saya bulan ini tagihannya berapa Saya dapet subsidi berapa Cukuplah 30 ribu Terus ketika teman-teman ngelepon nanti Di 15286 Begitu terangkat Nanti kan ada kayak Robo CSnya tuh ngomong ya Nah itu setiap kali mereka ngomong Teman-teman langsung tekan 2 Begitu tekan 2 Terus ngomong lagi Mereka dari teleponnya ngomong Tekan 2 lagi Begitu ngomong lagi Langsung tekan 0 ya Jadi ingat 2, 2, 0 Langsung habis itu nanti tersambung ke CS langsung Nah buat yang restrukturasi gimana nih Mungkin kemarin yang tahap pertama Itu teman-teman gak restrukturasi Terus teman-teman tuh dapet Yang tahap pertama kemarin Tapi setelah tahap pertama selesai Teman-teman ada yang restrukturasi ternyata Di bulan Juni atau Juli Nah apakah di bulan ini Di tahap kedua ini Teman-teman dapet lagi apa enggak Jangan-jangan gak dapet Karena aku restrukturasi gitu kan Nah teman-teman baiknya nanya langsung ya Ke CS BTN ini Teman-teman tuh dapet apa enggak Terus selain bank BTN dapet apa enggak Nah denger-denger kemarin Kayak bank Mandiri tuh dapet Bank BRI dapet Coba deh teman-teman cek yang kalian Yang nonton video saya Tapi kalian nasabah dari bank Mandiri Atau BRI atau yang lainnya Kalian bisa nanya juga Kalau misalkan emang gak dapet Ya sudah Mau apa lagi Apa boleh buat Mungkin teman-teman yang gak dapet itu Udah dapet subsidi Di apa Di program yang lain Karena kayak saya nih Saya gak dapet subsidi di program yang lain Makanya saya dapet terus untuk yang subsidi KPR BTN ini Dan kebetulan Cicilan saya juga lancar untuk record setahun kebelakang itu Jadi kan syarat untuk mendapatkan subsidi KPR BTN ini adalah Kalian tuh harus lancar cicilan Selama minimal satu tahun terakhir Itu ya teman-teman Jadi gak ada tunggakan Semua harus lancar Nah buat teman-teman yang pengen meyakinkan Apakah bener sih info saya tuh Beneran real Dari CSB10 Apa enggak Nih saya lampirkan Video waktu saya tadi Telepon sama CSB10 langsung Tagihan saya berapa yang bulan ini Untuk saat ini Satusnya sudah lancar Ibu lulus Sehingga tidak terdapat tunggakan Ibu lulus mendapatkan subsidi PEN Pertanggal 20 September 2021 Dengan nominal 2.388.555 rupiah Dan untuk membayang bulan akun bagi ini Sudah terdapat dari subsidi PEN tersebut Oh begitu Jadi itu subsidi yang buat September ya Kalau itu hanya September aja Atau nanti ada lagi ya Untuk pemberian subsidi PEN ini Jangka waktunya paling lama 6 bulan Ibu lulus Namun dari kami Belum bisa Belum bisa menginformasikan Terkait Ibu lulus Mendapatkan subsidi tersebut Berapa lama Oh jadi itu yang Tadi 2.300.000 di bulan Oktober itu Bukan subsidi akumulasi ya Tapi bisa jadi Nanti masih dapat lagi ya Di bulan Septembernya Atau bisa jadi gitu ya Benar sekali Ibu lulus mendapatkan subsidi PEN Pada bulan September tanggal 20 Dan untuk nantinya Apakah bulan Oktober mendapatkan atau tidak Kami belum bisa menformasikannya Sehingga kami sarankan Ibu lulus menunggu terlebih dahulu Ini berarti Kan waktu itu dapat yang bulan Maret itu Berarti ini Sama ini subsidi PEN ya Cuman ini yang tahap kedua gitu mungkin ya Benar sekali Ibu lulus Kalau mau ngecek subsidinya Ini hanya bayi telepon gini ke CS Atau bisa lewat Di websitenya Jendela UMKM Di bulan Maret lalu ya Ibu lulus juga bisa Mengecek melalui eksek tersebut Oh bisa Terus yang Yang dapat itu Yang kalau kemarin bulan Maret dapat Berarti sekarang ini dapat lagi gitu ya Untuk penerima subsidi PEN itu Berdasarkan alokasi dalam APBN Ibu lulus Sehingga terkait hal tersebut Tidak semuanya mendapatkan subsidi tersebut Ada lagi bisa saya bantu Ibu lulus Udah Udah Makasih ya Makasih Teman-teman yang gak tau Cara ngecek Subsidi bunga mancin ini Di website Jendela UMKM.id Gimana caranya Kalian bisa Tonton video saya Yang lain Oh ya Untuk teman-teman juga Pasti ketika login Itu butuh Nomor rekening pinjaman Atau nomor debitur Teman-teman juga bisa Lihat video saya Yang lainnya ya Jadi sekian nih Informasi dari saya Semoga cukup Menjawab pertanyaan Dari teman-teman Yang apakah bulan ini Dapat lagi Adakah subsidi PEN Tahap kedua itu Bener ada apa enggak Semoga menjawab pertanyaan Teman-teman Dan jangan lupa Untuk di follow up Tiap bulannya ya Karena katanya tuh Masimal sampai 6 bulan Jadi tunggu video saya Yang selanjutnya Karena saya pasti Akan update lagi Jadi jangan lupa Untuk klik like Kalau kalian suka Dan subscribe Supaya kalian dapat info lagi ya Di bulan depannya lagi Makasih buat teman-teman Yang udah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa